Intro Selamat pagi pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah lalai karena ada lebih dari 62 ribu lembar surat suara ternyata telah dikirimkan kepada WNI di Taiwan sebelum jadwal semestinya bahkan beberapa diantaranya bahkan ini telah dicoblos jadi wajar jika publik menduga ada udang di balik batu Surat suara adalah logistik pemilu yang paling sensitif disinilah faktor kecurangan paling mungkin terjadi pemirsa inilah editorial media Indonesia edisi Selasa 2 Januari 2024 dengan tema jangan ada dusta di surat suara bersama saya Maria Lizia Hasni Anda juga seperti biasa bisa berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami melalui telpon di interaktif 021 583 99100 pagi ini telah hadir bersama saya ketua dewan redaksi media grup Elman Saragi selamat pagi Bang Elman pagi Mamur ya jangan ada dusta ya Bang ya ini masih tahun baru soalnya tapi sebelum kita membahas mengenai surat suara itu tadi ya ini ada sejumlah headline di media Indonesia hari ini yang juga menarik perhatian untuk kita bahas ya yang pertama ini Bang ada mengenai etika politik kunci kematangan demokrasi nah ini ada pernyataan Bang dari Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Hoyrul Uma menyatakan etika politik luruh di 2023 kalau 2023 saja sudah luruh apakah publik masih bisa berharap Bang 2024 bisa diperbaiki etika politiknya ya memang kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 itu ya ya etika berpolitik kita secara negara ya betul-betul buruk sekali banyak kejadian ya Bang pokoknya sangat buruk dan itu yang paling fatal adalah kalau kita lihat adalah hasil MK-MK terhadap putusan MK nomor 90 disitu mengakibatkan ketua MK kena sanksi pelanggaran etika berat dan harus dicopot sebagai ketua MK tapi putusannya gak masalah gitu ya Bang jadi ini kan perlenggaran etika berat tetapi hasil putusannya tetap berlaku itu dia mirisnya ya Bang sangat miris ya memang hukumnya begitu final and binding tetapi menempatkan etika itu tidak posisi yang tertinggi di atas hukum ada situ yang kita sangat menyesalkannya dan menurut saya kalau ini terulang lagi tahun 2024 ya saya gak bisa bayangkan bagaimana legitimasi daripada hasil pemilu dan karya-karya yang lain betul-betul jadi saya sih berharap mungkin dengan peristiwa MK-MK ini semua pemangku kepentingan terutama pejabat-pejabat yang teratas harus lebih sadar dan itu tidak jangan jaga penting hasil MK-MK itu putusan bahwa ketua MK melanggar etika berat tetapi putusan MK itu sendiri tetap berlaku dan kita harus menerimanya memang sulit ya Bang Hati ini mungkin disini bisa dianggap rakyat biasa aja tapi di dunia luar negara asing menganggap ini negara apa ini karena demokrasi kita juga turun nih Bang peringkatnya ya tahun 2024 memang begitu datanya dan kita mungkin melihat ke headline berikutnya ya Bang Elman ini juga ada yang menarik pengganti Firly harus minim kontroversi oke kalau tadi demokrasi kita masih semoga bisa ada harapan nah kalau terkait KPK ini Bang adakah optimisme pembaruan dari nama-nama yang memang sudah beredar ya akan menggantikan Firly ya sebetulnya ini kan mestinya kasus Firly Firly ini kan harus menjadi perhatian semua lagi-lagi saya katakan semua pemangku kepentingan ya eksekutif ya DPR inilah salah satu akibatnya kalau tidak hati-hati tidak mengikuti aturan ketika ada seorang misalnya seseorang yang sudah lolos atau sedang dibahas di pansel capim KPK bahwa ini tanda tanya tanda tanya tanda tanya mestinya kan semuanya harus menseriusinya harus serius mencermati apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat tetapi kan kayak Firly ini kan dari awal sudah diingatkan tetapi dipaksakan ini tanda kutip ya ya dari eksekutif juga menganggap tidak ada masalah dari juga tidak tidak ada masalah akhirnya berantakan semua bayangin benteng terakhir kita untuk menuntaskan korupsi panglimanya terkena kosus korupsi malah bukan korupsi hanya memeras dituduh memeras dan sampai sekarang belum ditahan itu keanehan lagi ya yang harus kita terima sekali lagi negara kita ini lucu bin lucu apalagi kita mau masuk tahun pemilu dengan banyak kejadian-kejadian keanehan yang terjadi sebelumnya jangan-jangan nanti mereka kena pemilunya jangan-jangan nanti gue lucu bin lucu jangan sampai ya bang kita harus awasi bersama ya yang penting itu jurdil itu harus jadi semua mata masyarakat ini harus benar-benar melihat ya baik selanjutnya bang ini ada juga informasi menai narasi pilpres satu putaran membajak demokrasi ini aneh lagi ya bang ya seolah-olah terkesan rakyat ini harus memilih calon pasangan calon tertentu yang suaranya banyak begitu supaya hemat anggaran bahkan kalau kata pakar politik Brin Prof. Lili Romli ini menilai sebenarnya ini pembodohan publik setuju tidak bang? ya bukan hanya soal bukan hanya soal pembodohan ini sama dengan menganggap rakyat itu tidak ada apa-apanya maksud untuk penghematan anggaran lalu kita mengorbankan memimpin kualitas demokrasi mengorbankan kualitas kalau terjadi satu putaran dan itu kehendak rakyat karena masalah tetapi tidak usah seolah-olah dipaksakan digaungkan begitu ya narasinya ya demi pengkhidmatan anggaran anggarannya sudah disiapkan karena memang untuk menumbuhkan demokrasi untuk kejujuran untuk keadilan berapapun kita bayar iya betul nah kalau ini coba nah ini 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 yang jujur setiap hari kita lihat kan satu putaran satu putaran kita mau lihat bagaimana cara mereka membawa satu putaran dan rakyat sekarang dari seluruh penjuru dunia dari Sabang Merauke akan mencermati satu putaran bagaimana nih bagaimana cara mereka membawa satu putaran jurdil kah atau ada dengan cara-cara lain iya itu masa untuk membangun kota baru anggaran digelontorkan banyak tapi itu pemimpin untuk memilih calon pemimpin berkualitas kok harus hemat anggaran gitu ya bang ya udah capek deh kota baru oke Bang Elman sekarang ini kita ke editorial yang saat ini akan kita bahas yaitu mengenai jangan ada dusta di surat suara ya bang tapi sayangnya publik sudah merasa ada dusta nih bang di surat suara bulan Desember ternyata sudah ada sekitar 31 ribu surat suara lebih dari 31 ribu surat suara di Taipei, Taiwan dengan alasan katanya takut libur panjang tahun baru masuk akal gak sih bang ya sebetulnya sih tidak masuk akal tapi faktanya 62 ribu 552 surat suara itu sudah dikirim sebagian malah sudah sampai kepada WNI yang akan menggunakan anak pilihnya dan sebagian sudah tercoblos betul tak gak tahu berapa persi jumlahnya jadi ini ini kan sebetulnya kan kenapa semuanya tidak menggunakan aturan-aturan aturannya sudah jelas bahwa surat ini akan diserahkan kepada calon pemilih melalui pos tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari kenapa gak semua apakah ini tidak dijelaskan oleh KPU kepada PPLN di seluruh Indonesia terutama di Taipei ini kan jadi soal tapi dengan gampang aja yaudah mereka lalai lalu yang sudah terlanjur dikirim jangka perusak bagaimana lagi-lagi kita harus menerima ya itu sebagai kesalahan yang wajar begitu seolah-olah iya kita mengatakan dan juga sudah kita katakan surat suara merupakan logistik pemilu yang paling vital sensitif karena surat suara inilah yang mewakili suara pemilih untuk menentukan pemilu yang akan datang jadi kita bisa katakan surat suara itu merupakan kedaulatan daulat rakyat untuk menentukan pemenang pemilu 2024 apakah DPR DPRD 1 dan 2 DPD dan siapa bakat presiden dan okat presiden tapi ternyata kita anggap vital ternyata lalai bagaimana mereka tidak hati-hati sebetulnya kalau kita anggap ini kan kalau kita katakan surat suara itu merupakan jantung daripada pemilu kalau jantung itu tidak diberi perhatian khusus hati-hati bagaimana jadi saya jangan salahkan kalau orang menduga-duga publik menduga-duga apakah ada udang dibalik batu apakah juga mungkin ada di negara-negara lain yang kita tidak tahu begitu bang patut kan bang kita curiga ya kalau TV terjadi kita gak tahu bagaimana di Hongkong ini kan karena viral bagaimana misalnya di mana lagi di Malaysia di negara-negara Eropa sana kita gak tahu patut kita duga jangan-jangan ada ya kan patut juga rakyat juga bisa menduga-duga nih jangan-jangan di sana juga ada ya ini kan yang viral aja di TV di negara lain belum viral baik-baik nah selengkapnya bang kita akan lihat tayangan ini mengenai jangan ada dusta di surat suara pemiliksa lewat tayangan berikut ini selamat menyaksikan jangan ada dusta surat suara pemilu bisa kita ibaratkan pertandingan olahraga yang dalam pelaksanaannya ada sejumlah regulasi yang mesti ditaati layaknya sebuah kompetisi tentu ada tahapan yang mesti dilalui dari mulai mencari kandidat kontestan hingga menentukan pemenang agar pemilu berlangsung fair dan adil komisi pemilihan umum atau KPU selaku panitia penyelenggara pertandingan mesti menjelaskan aturan main kepada seluruh peserta seterang-terangnya sejelas-jelasnya termasuk soal pendistribusian surat suara tanpa itu semua prinsip jujur dan adil bakal terus menjauh seperti jauh panggang dari api surat suara ialah salah satu jenis perlengkapan atau logistik pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada pemilu calon anggota DPR anggota DPD anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dan untuk memilih presiden dan wakil presiden dari sejumlah logistik pemilu surat suara merupakan hal yang paling vital karena ia mewakili suara pemilih yang akan menentukan hasil pemilu ia serupa jantungnya pemilu legitimate atau tidaknya pemilu oleh karena itu ia harus diperlakukan hati-hati dengan cermat dan teliti dari mulai pencetakan hingga pendistribusiannya namun ironisnya justru dalam soal yang vital ini kelalaian sedang terjadi dan kelalaian itu melibatkan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN yang berada di bawah kendali KPU KPU lalai karena ada sebanyak 62.552 lembar surat suara ternyata telah dikirimkan kepada para WNI di Taiwan sebelum jadwal semestinya surat suara itu sudah dikirim sejak Desember 2023 lalu beberapa diantaranya bahkan telah dicoblos padahal berdasarkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 untuk pemilu 2024 panitia pemilihan luar negeri atau PPLN harus mengirimkan surat suara kepada pemilih yang mencoblos via POS pada 2-11 Januari 2024 surat suara itu harus dikirimkan kembali ke KPU paling lambat 15 Februari peristiwa itu pun diviralkan di media sosial oleh salah seorang WNI di Taiwan yang menerima surat suara pemilu tersebut setelah viral ketua KPU Hashim Ashari mengakui hal itu sebagai sebuah kelalaian dan menganggap surat suara itu tidak sah Hashim menyebut bahwa pengiriman surat suara di luar jadwal itu merupakan antisipasi dari PPLN karena takut surat suara terlambat terkirim akibat kantor POS di Taiwan bakal libur panjang di tanggal yang mestinya dijadwalkan itu segendang sepenarian Presiden Jokowi Dodo mengamini alasan ketua KPU itu hehehe namun faktanya kantor POS di Taiwan sudah buka secara normal pada 2 Januari 2024 penjelasan itu bahkan disampaikan oleh PT POS Taiwan melalui laman resminya sebagai bagian dari layanan dan kepedulian terhadap pelanggan lantas apa yang sebenarnya terjadi mengapa pula Presiden mesti ikut bersuara terkait hal yang bukan menjadi wawenangnya penjelasan ini penting agar publik paham akan permasalahan sesungguhnya jangan sampai peristiwa seperti ini menggerus kepercayaan publik terkait kecakapan KPU sebagai penyelenggara pemilu surat suara adalah logistik pemilu yang paling sensitif disinilah faktor kecurangan paling mungkin terjadi publik wajar menduga ada udang di balik batu publik yang beberapa kali menyaksikan ketidaksamaan antara perkataan pejabat dan fakta di lapangan kian berspekulasi jangan-jangan ini merupakan bagian dari skenario kecurangan untung saja peristiwa ini viral lalu diusut bila tidak viral apakah KPU akan mengusut publik juga mestinya dijelaskan secara terbuka soal apa sanksi untuk petugas yang lalai itu dan bagaimana mekanisme pemusnahan surat suara yang katanya dianggap tidak sah itu apakah betul semua surat suara yang telah terdistribusi itu telah dimusnahkan atau ditarik kembali ini harus diusut tuntas DPR maupun bawaslu harus meminta penjelasan resmi dari Ketua KPU apalagi semula Ketua KPU mengaku alasan pendistribusian itu lantaran takut kantor postitawan tutup karena libur panjang tahun baru pernyataan yang juga diamini Presiden Joko Widodo publik termasuk tim pemenangan tiap-tiap paslon harus secara aktif mengawasi semua proses dan tahapan pemilu agar azaz jujur adil dan terbuka bisa dijamin pelaksanaannya jangan sampai ada dustah terkait surat suara baik pemirsa kami ingatkan anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi bersama kami terkait tema yang akan kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di 021-583-99100 editorial akan kembali usai jadi tetap bersama kami kembali lagi di editorial media Indonesia jangan ada dustah di surat suara untuk membahas tema editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumai selamat pagi Pak Hadar selamat pagi Mbak Maria selamat tahun baru selamat tahun baru juga Pak ini baru saja tahun baru atau mungkin tepatnya kita saat mau libur tahun baru ya Natal tahun baru kemarin kita dikejutkan dengan kabar ada 31.000 amplop dan 62.000 lebih dari 62.000 surat suara yang sudah dikirimkan PPLN ke Taipei nah alasannya untuk antisipasi libur panjang menurut Pak Hadar sendiri sebagai mantan komisioner KPU alasan ini masuk akal tidak sih Pak? saya kira tidak masuk akal karena liburan itu sebetulnya kan bukan dadakan jadi sudah diketahui nah semua ini kan sudah direncanakan jadwal-jadwal tersebut kalau toh itu ada ternyata baru diketahui ya perlu diberikan landasan kegiatan ini jadi kalau tidak dibuat landasan berarti ini bisa kita pastikan terjadi pelanggaran atau bahkan ini ada kegiatan yang sengaja sembunyi-sembunyi dilakukan ini ada dua hal yang juga berbeda Pak Hadar ada dua pendapat yang berbeda KPU menyebut surat suara tidak sah dan terkategori rusak namun lagi-lagi bahwa menyebut semua surat suara yang tiba di Taipei tidak memenuhi kriteria itu artinya kita patut curiga masih ada potensi penggunaan surat suara ini dan kabarnya bakal sudah ada yang tercoblos lagi Pak ya betul jadi memang kalau warga itu sudah terima itu haknya dia mau dicoblos atau tidak mau dikembalikan atau tidak itu hak yang bersangkutan kan nah jadi ya kalau sudah dikirimkan diterima ya sangat mungkin yang dicoblos sudah banyak kira-kira begitu kan tetapi penghitungannya kalau nanti sudah diterima di PPLN jadi dikirim kembali oleh pemilih yang tipe pos ini nah nanti baru setelah hari pemungutan suara itu baru dihitung gitu kira-kira begitu nah terkait dengan status dinyatakan rusak menurut hemat saya itu juga kebijakan yang tidak tepat karena kalau kita lihat semua peraturan perundang-undangan itu tidak ada surat suara dinyatakan rusak karena mereka terkirim misalnya di luar jadwal nah biasanya kalau rusak itu misalnya pencoblosan yang salah pencoblosan tidak di tempatnya dan seterusnya gitu nah kemudian saya kira dinyatakan tidak sah kemudian akan dikirim yang baru dalam jumlah yang 62 ribu lebih itu itu sebetulnya satu persoalan ketidak efisienan terjadi jadi ada biaya negara yang negara dirugikan karena kelalaian ini tetapi yang lebih penting lagi bahwa nanti beredar surat suara itu bertambah banyak dan itu bisa berpotensi untuk dilakukan kecurangan karena apa kalau penandaan itu diberikan ya itu sangat mudah sebetulnya kalau dibikin penandaan baru juga untuk yang udah diterima sekarang jadi potensi untuk dimanfaatkan kecurangan itu menjadi lebih besar oke kalau begitu hal ini sebenarnya rumit ya kalau memang surat suara di Taipei misalnya dikategorikan rusak dan akan diganti rumit dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak berfaedah begitu ya tadi dimungkinkan bisa ada kecurangan kalau menurut Pak Hadar sendiri harus bagaimana nih KPU ya menurut saya tentu mereka harus pasti dengan kebijakan ini kalau diteruskan mereka harus pastikan betul petugas-petugas mereka itu tidak lalai untuk mengidentifikasi mana sebetulnya surat suara yang memang sudah ditandai yang sah itu yang lain tidak tapi kan persoalannya seberapa mampu kerja teliti ini bisa dilakukan gitu nah jadi disitu persoalannya menurut saya sebetulnya seharusnya Bawaslu ini bukan hanya sekejar menyatakan itu sebetulnya masih sah tetapi keluar keputusan jadi Bawaslu itu bisa ini merupakan satu temuan nyata-nyata ini sudah satu pelanggaran kemudian mengeluarkan keputusan yang yang nantinya harus diikuti oleh KPU yaitu misalnya ya digunakan saja surat suara yang sudah diterima itu untuk kemudian dikirimkan kepada PPLN jadi tidak perlu ada surat suara ganda beredar di sana sekalipun nanti akan diberi tanda katanya oke jadi dikirim kalau kurang dikirim lagi begitu ya karena sudah ada yang dicoblos mungkin begitu Pak ya tapi kalau dicoblos itu memang kan haknya hanya saja waktunya yang tidak betul tidak tepat itu haknya yang bersangkutan karena Anda sudah mencoblos ya sudah kirimkan supaya nanti bisa dihitung oleh PPLN-nya jadi kan surat suara pos ini itu kan harus dikirim kembali oleh masing-masing pemilih yang masuk kategori pemilih pos baik nanti baru dihitung setelah pemungutan suara itu selesai yaitu nanti memulai penghitungan tanggal 15 Februari baik itu baru dibuka dan dihitung jadi tidak perlu untuk double-double mengirim selain tadi kan tadi saya dengar ada pertanyaan juga di Metro kan bagaimana pemusnahan dari surat suara yang sudah beredar di tangan para pemilih yang memang punya hak jadi daripada nanti ada double-double beredar sementara diberikan tanda tetapi kita juga jadi diterima saja begitu ya prosesnya dilanjutkan kurang lebih seperti itu ya Pak Hadar menurut saya iya menurut saya oke jadi itu sudah dikirim ke masing-masing yang berhakkan oke nah sudah coblos saja kemudian kirim kembali sesuai aturan oke baik kepada KPLN nya untuk nanti dihitung ya Pak Hadar mungkin satu lagi ini kan Presiden sebenarnya sudah mengamini ya kalau ada kelalaian dari KPU tapi habis itu hanya itu saja tidak ada sanksi atau tidak ada apa begitu publik menantikan apa kalau sudah ada kelalaian seperti ini karena ini vital harus bagaimana ya nah tanggapan Pak Hadar sendiri terkait hal ini ya ini menarik ya Presiden kita sekarang ini sangat rajin ya untuk ikutan detail-detail pejelanggara ya oke lah karena ini ada kesalahan dan mengingatkan kita semua terutama KPU untuk tidak lalai selanjutnya di dalam pengaturan undang-undang pemilu itu sendiri sebetulnya tidak ada pengaturan sanksi ya terhadap pelanggaran yang tipe ini gitu nah tetapi kalau nanti ada yang bisa melihat aspek katanya pidananya misalnya satu ini kesengajaan misalnya bisa di apa dipastikan ada itu itu baru bisa dilakukan ada persoalan kerugian negara misalnya kalau diteruskan dengan mencetak dan mengirim yang baru itu bukan biaya sedikit loh karena surat suara ke luar negeri itu harganya berlipat-lipat besar sekali karena di dalam amplop ada tiga dia ada apa namanya perangkuk ke bawah dan balik lagi ke atas oke jadi itu kan bukan murah nah yang lain adalah ini pelanggaran ya juga kode etik sebetulnya jadi sebetulnya mereka bisa menjadi subjek yang diadukan sebetulnya oke jadi sebenarnya kita menanti pengusutannya dong bang ya kita menanti pengusutan yang jelas terkait hal ini begitu akan diapakan kemudian seterusnya bagaimana dan lain sebagainya oke kita nantikan kalau begitu sebetulnya bahwa selu yang punya peran yang paling utama karena mereka yang diberikan tugas oleh undang-undang kita gitu kita nantikan kalau begitu peran dari bawah selu mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumai terima kasih sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia bagaimana tanggapannya ya kalau saya sih melihat apa yang katakan Pak Hadar tadi gamblang dengan dengan jelas Pak Hadar menyatakan bahwa tidak masuk akal kan karena layan ini karena sudah ada aturannya kan sudah jelas semuanya terjadwal kan ini kan tidak ujuk-ujuk kan sejak direncanakan dari awal bahwa akan ada pemilu Februari kita sudah tahu salah satu saja di Taipei sama di Tiongkok itu kan pasti ada tahun baru yang mereka ya betul maksudnya itu kan sudah diatur juga sudah direncanakan sudah tahu antispasinya pun sudah tahu makanya sudah ada aturan tanggal 2 sampai 11 Januari di seribusinya tiba-tiba alasan ini kan gini kan ini yang tidak masuk akal jadi kenalaya yang disebutkan ketua KPU itu kenalaya apa gitu kan apakah tidak dijelaskan kepada PPLN ini persoalannya jadi sekali lagi saya sependapat dengan Pak Hadar tidak masuk akal alasan kenalaya sehingga perlu diusut apa dibanding ini semua tadi kan dikatakan dengan gampang menurutkan jenetakan rusak undang-undang tidak menyatakan seperti itu kalau surat-surat rusak salah soblos dan sebagainya kalau ini kalau kerelayan dasar hukumnya apa nah itu dia harus bagaimana kalau sudah seperti ini apakah memang ya sudah kita lanjutkan prosesnya kalau kata Pak Hadar nanti kita akan bahas ya lebih lanjut ya tapi kita harus jadat lebih dahulu pemirsa tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia terima kasih terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di editorial media Indonesia saatnya kita akan menyiapkan penelpon yang akan bergabung bersama diskusi kami di sini yang pertama ada dari Bapak Ondo Silitonga Bekasi selamat pagi Pak Ondo selamat pagi Ibu Maria selamat pagi Bang Elman selamat pagi Pak Ondo silakan jangan ada dusta di surat suara iya jangan ada dusta di surat suara jangan ada udang di balik gajah ya saya gak bilang di balik gajah jangan-jangan di negara lain juga ini ada cuman gak terbongkar gitu loh Bang Elman saya takutnya pasti ada gitu kalau ketua KPU beralasan takut kantor pos disana tutup ya remeh sekali alasannya ya karena disertanya duta besar disini atau duta besar disana berarti pengiraman tersebut sebenarnya seizin beliau kalau dikatakan kalau dikatakan tidak sah harus pakai berita acara pemusnahannya disaksikan perwakilan jangan dibilang data surat suara rusak terus diapakan itu kemana larinya nanti itu dan siapa yang nanggung kerugian ini kan kerugian ada disitu nah kalau berdasarkan itu mungkin bisa masuk ke pidana ke situ harusnya presiden juga tidak mengaminkan tetapi justru minta diusut tuntas harusnya presiden begitu baru kita wah ini fair ini kelalaian anak buah tetap menjadi tanggung kepimpinan loh jadi bukan hanya dilempar begitu aja ini kelalaian-kelalaian kapan kita mau bisa mengharapkan pemilu jujur dan adil di 2024 demikian terima kasih baik terima kasih Pak Ondo Silitonga selanjutnya kita punya penelpon dari Riau Bapak Tengku selamat pagi pagi silahkan Pak Tengku selamat pagi Bung Elman Seragi pagi-pagi Mbak Maria selamat pagi Pak jadi bagaimana jangan ada dusta ya Pak di surat suara iya betul kita ingin pemilu ini yang jujur lah ya kecurangan itu biasa terjadi itu di TPS mutlak itu selama ini selama pemilu kan gak pernah kita dengar laporan surat suara lebih surat suara sisa padahal hampir di setiap pemilu itu di setiap TPS itu pasti banyak DPT-DPT yang tidak hadir yang golput lalu surat suara ini dicobroskan ke calon yang mana ini satu pertanyaan kita sampai hari ini tidak bisa dijawab baik jadi itu pesan dari saya baik terima kasih Pak Tegu untuk pendapatnya selanjutnya dari Makassar selamat pagi Ibu Lia Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Ibu jadi susah ya sekarang ini makin dekat hari H itu kejujuran itu makin susah ya karena dari awal memang mulai dari proses pencalonan itu kan sudah banyak sekali dusta di situ ya sudah banyak dusta sudah banyak perubahan aturan-aturan yang tiba-tiba mendadak sesuai dengan kebutuhan atau pesanan dan sebagainya jadi makin dekat hari H ini ya saya rasa dusta itu akan makin banyak ya karena ada mungkin pihak-pihak yang sudah panik ya sudah panik makin mendekat hari H ini jadi ini masyarakat harus lebih hati-hati dan juga para pejabat itu juga harus lebih konsisten untuk menjalankan tugas-tugasnya karena kalau saya lihat di sini ini petugas-petugasnya juga itu saya kurang-kurang ada juga ya kalau itu saya lihat di layar petugasnya itu tidak ada yang tidak seragam tidak tanda-tanda hanya pakai baju kaos dalam baju singlet dan sebagainya jadi ini juga petugas-petugasnya ini adalah penentu juga ya penentu daripada terlaksananya pemilihan jujur jadi mudah-mudahan hal-hal ini tidak terulang dan makin dekat ke hari H ini para petugas itu atau para petugas kita itu makin lebih selisih ya sehingga tidak ada lagi rusta-rusta berikutnya makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Ibu Lia dari Makassar sudah ada tiga penelpon tadi bang menarik-menarik semua komentarnya ada juga yang curiga tadi jangan-jangan ada di negara lain begitu kan wajar hal itu ya karena kalau sudah disini viral yang lain mungkin yang gak ketahuan juga mungkin ada begitu nah tapi yang menarik dari Ibu Lia terakhir ya makin dekat ke hari H semakin banyak terbongkar ya hal-hal menarik hal-hal unik yang tidak sepatutnya terjadi memang bagaimana melihatnya ya memang kalau ini kita kan kita tidak kita tidak menuduh ya memang tergantung bagaimana niatnya kalau semuanya berniat baik berniat jurdil hal-hal seperti itu tidak akan terjadi oke dan Raya juga bisa memahami itu sebabnya memang ketika kasus PPLN Taipei ini langsung Ketua KPU bilang ada kelalaian Raya beranggapan cepat juga alasan apa membuat alasan itu cepat banget gitu terus lalai belum diusut loh sudah lalai bagaimana kesempurnaan lalai diusut aja belum kan begitu kan sehingga sehingga jangan salahkan kalau publik berandai-andai kan menduga-duga ini kan ketika rakyat berandai-andai menduga-duga itulah awal daripada tergerusnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemuli ini tadi kan Pak Onno sudah bilang bukan tidak mungkin di negara lain hal yang sama terjadi bukan tidak mungkin nah lalu Pak Onno juga menyinggung tadi mestinya ini kata Pak Onno ya Presiden tidak kalau memang mau ikut nimbrung dalam kasus tanda kutip kelalaian ini Presiden sebaiknya tidak langsung mengaminkan Pak Onno menyarankan Presiden mestinya usut itu kita tidak dengar statementnya Presiden usut siapa yang salah apakah yang salah KPU-nya apakah KPLN-nya ini ini tidak tiba-tiba mengaminkan ini persisnya Pak Onno kan jadi disinilah masyarakat lagi-lagi ada apa gitu tadi kan juga dari awal kan jangan salahkan kalau orang menduga-duga apakah ada maksud-maksud lain ini seorang luar negeri loh ini jadi tadi kan juga dari awal kita katakan bagaimana apakah bagaimana jaminannya orang yang sudah mencoblos orang yang sudah menerima itu apa jaminannya dia mengembalikan apa dia mau jadi bagaimana kita bisa pastikan nanti yang dianggap rusak 62.552 soal itu semuanya kembali apa jaminannya oke tapi kalau dikirim lagi 62.552 ini kan terbuka peluang pencoblosan dua kali ada surat suara ganda ya pokoknya dicoplos dua kali ini terbuka kemungkinannya tadi dikatakan Pak Hadar juga ya terserah inilah kalau menganggap surat suara itu tidak seperti jantung dalam pemilu itu yang paling vital karena itu kedaulatan rakyat ada di surat suara itu betul nah karena kelalaian yang sebenarnya sudah bisa diketahui karena sudah ada aturannya begitu ya bang kita jadi dalam posisi yang dilematis ini sekarang bang kalau mau dikirimkan nanti takut ada double suara double surat-surat ganda belum lagi boros anggaran ya makanya sebetulnya seperti yang dikatakan Pak Pak Hadar tadi tapi kalau tidak dikirimkan ini belum waktunya begitu loh belum waktunya nyoblos tinggal dikasih ya memang itu yang saya katakan itu dilematis tapi saya katakan kalau itu dianggap barang rusak dasar undang-undangnya apa ya ketua KPU soalnya mengatakan hal itu bang dasar undang-undangnya apa kan dalam undang-undangnya tidak ada rusak karena kera layar betul rusak karena entah apa gitu kan bencana apa ini kan enggak lalu dikirim apa jaminan apa jaminan 62.542 yang sudah terlanjur diterima oleh WNI di Taipa itu semuanya kembali kalau tidak berarti 62.542 suara kali dua kan anggapannya begitu kan itu-ituannya nah disini sebetulnya yang seperti dikatakan Pak Ondo kok presiden kok semudah itu seolah-olah mengaminkan bukan menegaskan usut siapa yang salah apakah KPU-nya apakah IPPLN-nya dan harus jelas kalau ini lalai terus apa hasil pemilu tidak bisa terganggu hanya karena arasan lalai ini ini yang saya katakan ini suara sah loh rakyat akan menentukan pilihannya pemilu yang akan datang siapa yang diinginkan oleh rakyat presiden dan kebersihan yang datang itulah sebetulnya mengapa saya katakan ini kan surat-suara ini suci sakral ini tapi ketika barang sakral ini mereka anggap penting ah disitu kita tanda tanya jangan-jangan ketua KPU tadi menyatakan rusak lagi-lagi publik patut curiga jangan-jangan memang KPU ingin lagi nih sebenarnya mengirimkan surat-suara double gitu terserah mereka lah nah tapi Bang Elman sendiri setuju dengan pendapat Pak Hadar bahwasannya sebenarnya ya sudah kita lanjutkan saja prosedur ini sudah terjadi kalau untuk demi amannya demi amannya ini supaya tidak terjadi copros dua kali memang yang 62.512 itu dianggap sah jadi gak usah diganti dan itu kita pastikan tetap jumlahnya 62.512 beda halnya kalau kita anggap rusak itu itu kita gak bisa lagi pastikan jumlahnya akan 62.512 bisa tambah satu bisa dua kali lipat kita gak tahu karena masyarakat sana juga ngapain ambil pusing ah udah saya copros apa lagi nih gitu kan gitu kan atau ada juga orang ya saya tunggu lagi nih ya copros lagi jadi ini jadi sebetulnya yang dikatakan oleh Pak Haidar tadi tuh itu mungkin jauh lebih risikonya lebih kecil daripada kalau dianggap rusak dikirim lagi ya itu mekanismenya juga jauh lebih rumit ya bang ya pasti diber dan harus anggaran tapi statement seperti ini nah ketegasan seperti ini itu kan harusnya kita dengar dari elit dari pemimpin tapi tidak ada harusnya siapa sih bang yang bisa memutuskan oke kita lanjutkan saja prosedurnya ya mungkin mereka menganggap ya paling enak paling enak itu alasan lalai kan paling enak itu itu alasan yang paling simpel dan sulit kita menyatakan tidak masuk akal lalai ya orang lalai gimana sih dan begitu kesalahan yang biasa begitu ya bang ya itu yang saya katakan tidak mungkin PPLN Taipei itu tidak tahu bahwa disana itu ada tahun baru internasional ada tahun baru imlekar itu sudah ada sudah terjadwal mereka udah tahu kok maksudnya tiba-tiba demi ini mereka udah tahu dan jauh tahun baru imlekar juga masih 9 Februari ya kalau tidak salah apalagi kalau dari Taipei kita dapat berita liburan tahun baru disana 30 Desember sampai tanggal 1 Januari tanggal 2 Januari hari ini sudah buka mereka udah buka sudah melayani semua urusan kantor pos jadi apa alasan lagi saya pikir juga hal yang sama juga terjadi nanti di imlekar sudah diatur kok bukan karena karena disini kan ada pegawai itu memperpanjang liburan memperpanjang tidak masuk kalau sana enggak itu strik ditentukan tanggal sebegini tahun baru yang milik libur di luar itu tidak boleh ada libur lagi itu sudah KPU udah pasti tahu betul masa itu enggak tahu nah pertanyaannya apakah ini semua dijelaskan kepada PPLN terutama Taipei dijelaskan enggak mudah-mudahan dijelaskan iya atau memang mereka ya itu tadi lalai oh tidak tahu aturannya tapi sulit kita menerima hal itu ya bang ya karena sudah jelas sebenarnya semua rakyat tidak bisa menerima alasan kelalayan oke baik itu tadi tidak bisa menerima alasan kelalayan diusut ya kita tunggu pengusutannya kita akan masih bahas lebih lanjut Pemirsa mengenai tema editorial hari ini jangan ada dusta di surat suara tetaplah bersama kami media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa kembali lagi bersama kami di editorial media Indonesia jangan ada dusta di surat suara bang elman kalau masalah surat suara yang vital ini saja masih diutak atik bagaimana kita bisa percaya lembaga pemilu sebagai wasit yang adil bang ya memang sekarang kan ancamannya kan kalau mereka tidak jurdil rakyat tidak percaya terhadap hasil pemilu ini itu kan udah pasti jadi kalau penyelenggara pemilu termasuk juga ya pemerintah ingin hasil pemilu nanti legitimate baik dalam negeri maupun luar negeri maka semuanya ikutin aturan-aturan yang ada terutama menyangkut surat suara di surat suara ini nanti yang akan terbuka peluang untuk kecurangan ini makanya saya bilang ini vital ya kan karena dia bisa bergeser ini kan mulai dari TPS C1 naik lagi ke kecamatan naik lagi ke di sini di situ lah ya proses distribusinya itu tadi itu saya katakan tolong semua pemangku kepentingan supaya netral penyelenggara pemilunya netral pemerintah juga netral TNI juga netral polisi juga netral biarkanlah hasil pencoblosan di TPS itu C1 itu angka itu persis itu naik ke atas dari kecamatan dari TPS ke kecamatan ke kebupaten ke provinsi dan ke kePU pusat jadi angka itu tidak bergeser semua berkepentingan untuk mengawal jangan yang berkepentingan mengawal ini hanya saksi-saksi portai politik atau caleg-caleg atau paslon semua harus berkepentingan karena ini menyangkut nama baik bangsa dan negara dan publik juga harus terlibat ya bangga di situ ya ya itu saya katakan tapi kalau keterlibatan publik itu Mariah itu terbatas itu kan hanya di luar kita gak tahu di dalamnya aksesnya bagaimana itu yang kita khawatirkan ini kejadian di PPLM Taipei ini ini membuka mata kita semua ini loh ternyata ya coba bayangkan kalau ini tidak diberarkan oleh WNI kita yang sudah mendapat suara-suara ini ini kan senyap kan dan ke depannya kita juga gak tahu suara-suaranya ini diapakan ya kan kita bisa sekarang bicara harus seperti ini harus seperti itu tapi aksi nyatanya yang dilakukan di sana bagaimana kita bisa mengawal itu bang itu kan biasanya kan gak terbuka nah itu dia kan mereka tiba-tiba nanti hasil setelah pemilu baru diumumkan baik semua oke jadi kita ingatkan terutama Presiden sebagai Kepala Negara ya tolong Pak Presiden awasin semua ini terutama aparat ya ASN aparat TNI aparat Kepolisian seluruh komponen bangsa ini coba diajak untuk sama-sama netral siapapun yang dipilih rakyat saya tanya Presiden Rakyat akan setuju akan mendukung asalkan rakyat merasakan inilah hasil jurdil oke jangan sampai inilah hasil katakan lagi kelalayan itu jangan sampai ada hasil kelalayan tidak ada lagi tidak menerima lagi kelalayan ya cukup sampai di sini tidak menerima dusta tidak menerima juga cawe-cawe oke terima kasih ketua dewan redaksi media grup Elman Saragi sudah bergabung di Editorial Media Indonesia hari ini ya pemirsa publik termasuk tim pemenangan tiap-tiap pasangan calon ini harus secara aktif mengawasi semua proses dan tahapan pemilu agar azas jujur dan adil atau jurdil dan terbuka ini bisa dijamin pelaksanaannya jangan sampai ada dusta terkait surat suara saya Maria Lizia Hasni undur diri terima kasih atas kebersamaan selamat pagi dan sampai jumpa selamat pagi Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang terima kasih atas